Pemerintah Kota Madiun telah memprogramkan rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Tahun ini 60 RTLH bakal menerima perbaikan dengan anggaran 15 juta rupiah per rumah. Perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH di Kota Madiun jalan terus. Berdasarkan hasil lemus rembang kelurahan, program tersebut menyasar 60 kepala keluarga atau kakak yang tersebar di 3 kecamatan. Wali Kota Madiun Maediturut meninjau sejumlah RTLH yang bakal dilakukan perbaikan. Wali Kota meregaskan kawasan kumuh di wilayah Kota Madiun harus mendapatkan perhatian serius. RTLH terus diprogramkan agar warga dapat menempati hunian yang layak. Selain RTLH, Pemkot juga telah memprogramkan pafingisasi jalan di kawasan pemukiman padat penduduk. Saya cek lingkungan semuanya. Artinya di mana lingkungan itu tidak nyaman, kita nyamankan semuanya. Kita nyamankan. Jadi jangan sampai tengah kota itu gemerlapan, tetapi di RTLH itu belum tersentuh. Ini tidak boleh. RTLH harus tersentuh semuanya. Mungkin nanti pafingisasi sudah mulai berjalan semua. Rumahnya tidak layak ini kita jalankan semua. Jadi masyarakat Madiun ini sampai keplosok itu nyaman. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Kota Madiun, Toto Sugiharto menjelaskan, perumah yang masuk rehab menerima sekitar 15 juta rupiah. Sementara untuk jambanisasi telah dianggarkan 7,5 juta rupiah perumah. Tidak hanya menggunakan anggaran daerah, namun rehab sejumlah RTLH juga melibatkan pihak ketiga. Tahun ini dari pemerintah Kota Madiun terkait rehab rumah tidak layak ini ada 60 rumah. Itu ada yang jamban, rehab jamban yang ada 40. Insya Allah minggu-minggu depan sudah bisa kembali karena proses pendataannya juga sangat panjang, karena ini sebagai bangsa, saluran lancar. Jadi target kita bisa segera dihubungi. Program perbaikan RTLH tahun ini dijadwalkan dimulai pada akhir Juni 2022 ini. Proses pengerjaan ditargetkan rampung antara 2 hingga 3 bulan.